Alix Rins diberitahu oleh Hande untuk tidak mengkritik mereka secara terbuka lagi, menurut media Spanyol. Dan mereka telah memperingatkannya bahwa jika dia membuat pernyataan negatif tentang Hande di depan umum lagi, mereka akan mengambil tindakan yang tepat. Namun, sumber dari orang dalam Hande mengungkapkan bahwa pernyataan Rins mungkin atau mungkin tidak dibuat tidak mempengaruhi pada dia mendapatkan atau tidak mendapatkan rangka yang dikembangkan bersama oleh Hande dan Kalex. Rins tidak memiliki kesempatan untuk menguji sasis Kalex pada tes Yeres, dan ditanya apakah dia mencoba motor pembalap penguji Stefan Bradel? Dia menjawab, tidak. Saya cukup terkejut, karena awalnya mereka mengatakan, Kepada saya bahwa hanya Stefan yang akan menguji rangka baru, sasis baru. Dan saya mendengar di TV bahwa John juga mencoba. Sayangnya motornya berhenti di tikungan 6. Tapi saya cukup terkejut tentang ini. Kritik sebelumnya yang merugikan timnya, sebelum Grand Prix of the Americas, adalah Saya merasa Hande tidak terlalu bergantung pada saya. Saya merasa belum dimanfaatkan. Contoh kecil adalah apa yang terjadi di Argentine. Setelah menguji sasis Mark, yang berbeda dari yang digunakan John, Saya bertanya kepada mereka apakah mereka juga mengizinkan saya menguji punya Mir, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menguji. Dan mereka mengatakan tidak, meskipun mereka memiliki unit cadangan. Saya mencoba berbicara dengan mereka. Tetapi mereka sangat jujur. Bukan karena mereka tidak mendengar. Fabio Cuartreiro menegaskan toprak Razgat Leoglu tahu dia tidak bisa menang di MotoGP, jati tidak akan berganti kejuaraan. Razgat Leoglu menjalani tes profil tinggi pada Yamaha M1, tetapi kecepatan dan umpan baliknya suam-suam kuku mengurangi kemungkinan bahwa ia mungkin secara sansasional menukar World Zip dengan MotoGP. Pembalap bintang Yamaha dan juara MotoGP 2021 Fabio Cuartreiro kini dengan tegas mengatakan kepada rekan setimnya untuk musim depan. Saya tidak berpikir dia akan datang, kata Cuartreiro tentang Razgat Leoglu. Dia adalah pembalap yang ingin menang, dan bagi saya, dia tahu bahwa jika dia datang ke sini, dia tidak bisa melakukannya. Jati saya pikir dia lebih suka bertarung di Superbike. Direktur pelaksana Yamaha, Lynn Jarvis, telah menyatakan bahwa Franco Morbidelli, rekan setim Cuartreiro saat ini, tetap menjadi pilihan nomor satu mereka untuk 2024, tetapi hanya jika awal yang cerah di musim ini dia dipertahankan. Morbidelli tiba di tahun 2023 di bawah pengawasan ketat, tetapi telah menjadi bagian dari performa mengesankan yang ditunjukkan oleh keempat lulusan VR46 Academy. Keputusan atas Morbidelli dan nasib Razgat Leoglu diperkirakan akan diputuskan musim panas ini. Toprak Razgat Leoglu 1,0 detik lebih lambat dari pembalap penguji Yamaha Chalkrut Flow ketika dia menguji M1, mantan pembalap World Zoo terkemuka dan pakar MotoGP Simon Cravar menyatakan, Semua orang tahu betapa berbakatnya Toprak, bakat yang nyata. Kemampuan alami, atas kerja, tapi apa yang saya lihat tidak cukup untuk membuat saya mengontraknya. Jika saya adalah Yamaha, biasanya senjata muda tidak lebih lambat dari mantan pembalap yang sekarang menjadi pembalap uji. Sejak hari saya, saya tidak lebih lambat dari pembalap penguji. Anda ingin sesuatu yang istimewa segera untuk mendaftarkannya. Yamaha hanya memiliki dua pembalap, mereka membutuhkan seseorang yang akan segera melompat. Saya yakin Toprak dapat melakukan pekerjaan itu, tetapi dia membutuhkan waktu untuk mempelajari ban, mesin, cara berkendara. Saya rasa Yamaha tidak bisa menunggu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share ya, komen dan like.